Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel youtube real food corner menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat masih dengan saya Rita, kali ini saya buat selai homemade 5 resep selai homemade yang bisa digunakan untuk hidup sehat ataupun yang sedang diet dijamin aman nah apa saja selainya, simak video ini sampai selesai ya bismillahirrahmanirrahim selai pertama yaitu ini bahan utamanya kurma jadi kita bisa buat selai kurma sendiri di rumah dengan dua bahan, yang pertama kurma, ini saya gunakan kurmanya setengah kilogram terus ini 100 ml air putih, ini nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan tapi ini saya sediakan 100 ml silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan selai yang pertama cara membuatnya kurmanya kita buang dulu bijinya setelah bijinya dibuang dan dicuci setelah dicuci, kita tiriskan dan kita akan haluskan menggunakan food processor dengan tambahan sedikit air untuk memudahkan food processornya, motornya itu berputar mari kita haluskan menggunakan food processor nah ini setengah kilogram kurmanya, sudah saya masukkan ke dalam food processor sekarang saya tambahkan sedikit aja air kita haluskan nah ini sudah halus, kalau sudah halus kita matikan food processornya nah jadi ini sudah halus ini kalau setengah kilogram kurma biasanya dapat sekitar 350 ataupun 400 ml selai kurma nah ini kita simpan di wadah ini selai kurma yang tadi sudah kita haluskan ini dapatnya 400 ml saya gunakan wadah 800 ml jadi cuma setengahnya jadi setengah kilogram kurma kita dapat 400 ml selai kurma ini bisa kita simpan di dalam freezer supaya awet dan bisa kita gunakan untuk selai-selai yang lainnya masih ada 4 resep selai berikutnya simak videonya sampai selesai ya ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat selai yang kedua yaitu selai kacang hijau yang pertama ada kacang hijaunya 1 on terus ada selai kurma 3 sendok makan jadi cuma 2 bahan ini untuk kita buat selai kacang hijau cara membuatnya kacang hijau ini kita rebus menggunakan metode 537 mungkin teman-teman bisa lihat di metode ini saya kasih link di atas untuk metode cara memasak 537 ini untuk menghemat gas dan lebih cepat matang kacang hijaunya dengan nutrisinya full tanpa direndam ini kacang hijau yang saya masak menggunakan metode 537 sudah matang dan sudah merekah sekarang kita akan pindahkan ke teflon hanya daging kacang hijaunya saja yang kita ambil nah dagingnya seperti ini tanpa air kita pindahkan ke dalam teflon lalu kita tambahkan 3 sendok makan selai kurma yang tadi sudah saya sampaikan di awal nah lalu ini akan kita masak sampai selai kurma dan kacang hijaunya menyatu dan kering nah kita masak ini menggunakan api kecil sambil dimasak sambil diaduk-aduk nah kita aduk terus sampai mengering kalau nanti sudah kering kita matikan kompor dan sudah bisa kita sisihkan nah ini sudah kering kacang hijaunya tidak ada lagi air rebusan kacang hijau tadi dan ini sudah pada saat kita aduk ini sudah berat jadi sudah susah ini tandanya sudah matang sudah bisa kita sisihkan ke wadah yang lainnya selai kacang hijaunya sudah matang sudah saya pindahkan ke tempat ke wadah ini nah ini tadi kita buatnya 1 on kacang hijau ini jadinya mungkin sekitar 200 gram selai kacang hijau ini kelihatan masih tekstur dari kacang hijaunya kalau teman-teman mau lebih halus lagi setelah kacang hijaunya matang itu bisa di blender ataupun dihaluskan menggunakan garpu supaya teksturnya lebih halus lagi kalau memang teman-teman maunya lebih halus kalau saya sengaja teksturnya seperti ini karena saya sering dijadikan isian bakpia jadi biar ada tekstur dari kacang hijaunya masih ada beberapa video lagi tentang selai homemade silahkan teman-teman tonton sampai selesai ya nah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat selai kacang merah yang pertama ini ada kacang merahnya ini kacang merah yang digunakan kacang merah yang basah bukan yang kering ini 1 on berikutnya pemanisnya kita gunakan selai kurma 3 sendok makan cara membuatnya kita rebus dulu kacang merahnya sama dengan metode kacang hijau tadi yaitu 5.37 5 menit direbus didiamkan selama 30 menit dan direbus kembali selama 7 menit untuk menghemat gas oke kita rebus kacangnya terlebih dahulu ini kacang merah yang sudah saya rebus dengan metode 5.37 sudah matang sudah merekas sudah pecah seperti ini nah sekarang kita sisihkan dulu ke tempat lain karena tekstur dari kacang merah ini lumayan keras makanya saya mau haluskan dulu menggunakan garpu ataupun alat tertentu yang untuk menghaluskan ataupun di blender juga boleh supaya lebih halus lagi nanti selai kacang merahnya ini kacang merahnya sudah saya ambil dagingnya saja tidak menggunakan air sekarang saya mau menghaluskan nah kita haluskan seperti ini sampai benar-benar halus lalu nanti kita akan masak di teflon nah ini kacang merah yang tadi sudah saya haluskan dan saya tambahkan 3 sendok makan selai kurma sekarang kita akan aduk-aduk dengan selai kurma ini sampai kering dan kita angkat nah ini sudah mengering selai dari kacang merahnya ini sudah bisa dimatikan kompor dan kita sisihkan di wadah yang lainnya selai yang keempat selai yang keempat yaitu selai stroberi nah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat selai stroberi ini sama cuma ada stroberi ini stroberinya 2 oz terus 3 sendok makan selai kurma nah silahkan teman-teman screenshot dulu untuk bahan-bahan selai stroberinya cara membuat selai stroberi ini yang pertama stroberinya akan kita haluskan menggunakan food processor tanpa tambahan air dan kita akan masak di teflon anti lengket nah ini stroberi yang sudah dihaluskan sekarang kita akan masak di teflon jadi kita masukkan ke teflon dan kita tambah juga selai kurma yang 3 sendok makan tadi nah ini kita aduk-aduk sampai mengering nah kalau sudah kering seperti ini sudah tidak ada airnya lagi dan ini sudah mengental seperti pasta ini berarti sudah bisa dimatikan kompornya dan sudah matang nah ini sudah jadi selai stroberinya dari 2 on tadi kita dapatnya sekitar 200 ml selai stroberi cuma 2 bahan stroberi dan kurma masih ada satu lagi video tentang selai homemade silahkan disimak sampai selesai ya selai yang terakhir ini selai yang kelima yaitu selai nenas nah bahan yang digunakan cuma 2 nenas ini 200 gram terus ini selai kurma 3 sendok makan silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan selai nenasnya cara membuat selai nenas ini yang pertama nenas ini akan kita haluskan menggunakan food processor tanpa tambahan air dan nanti kita langsung masak di teflon menggunakan kurma nah ini nenas yang sudah saya haluskan sudah saya masukkan ke dalam teflon dan 3 sendok makan selai kurma juga sekarang kita masak sampai nenasnya ini mengering jadi selai ini dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk nah ini nenasnya sudah nyusut banyak ya dari awal tadi yang penuh sekarang sudah tinggal 1 per 4 nya ini sudah kering jadi sudah bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan ke tempat yang lain nah ini selai nenasnya sudah matang sudah kita masak tadi selama beberapa menit mungkin ini sampai 15 menit karena ini yang paling lama karena kandungan air dari nanas itu lebih tinggi daripada selai yang sebelumnya jadi dari 200 gram nanas tadi kita dapat lebih banyak nanasnya 2 kali lipat seperti ini karena tadi kita sudah punya 5 selai homemade yang sehat ya kita buat sendiri ini nanas yang pertama terus ada selai kacang merah ada kacang hijau ada selai kurma juga dan selai stroberi ada 5 selai yang sudah kita buat yang bisa kita pilih gonta-ganti untuk digunakan dengan berbagai bahan makanan yang lainnya untuk kita cicipi nah ini bisa jadi cemilan tambahan untuk di diet kenyang ataupun di hidup sehat semoga terinspirasi teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat itu semakin banyak sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati